Intro Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU dan enam anggotanya. Sanksi ini dijatuhkan karena KPU menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden. KPU tak mengubah peraturan KPU atau PKPU. Usai MK putuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Usai putusan MK, KPU hanya mengeluarkan pendauman teknis dan imbawan untuk mematuhi putusan MK meskipun PKPU belum diubah. Dasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari selaku tradus satu dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP, garis miring Romawi 12, garis miring 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Asyari enggan mengomentari lebih lanjut. Hasim menyebut, telah memberikan jawaban saat sidang di DKPP. Itu kan kewenangan penuh dari menteri di DKPP untuk memutuskan apapun itu. Sehingga dalam posisi itu, saya tidak akan mengomentari putusan di DKPP. Ketika dipanggil sidang, kami juga sudah hadir, memberikan jawaban, memberikan keterangan alatik dan argumentasi-argumentasi. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habib Rohman bilang, putusan itu tak pengaruhi pencalonan Prabowo Gibran secara hukum. TKN menilai, putusan DKPP itu tak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing Paslon Prabowo Gibran. Karena Paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Pengamat pemilu yang juga pengajar jentera institut, Bivitri Susanti bilang, putusan DKPP tak mempengaruhi pencalonan Prabowo Gibran. Tapi menunjukkan Pilpres 2024 semakin kehilangan legitimasi secara etik dan politik. Ketika dia menyatakan Ketua KPU sudah melakukan pelanggaran berat, makanya kena peringatan keras terakhir katanya ya. Maka ya tinggal dilaksanakan saja, tapi itu tidak berdampak hukum secara langsung pada penetapan Prabowo Gibran. Pada legitimasi pemilu, dia pemilu kali ini semakin kehilangan legitimasinya. Perlu saya ingatkan bahwa ini bukan pertama kali ada persoalan etik yang mengganggu. Walaupun lagi-lagi dampak hukumnya tidak secara langsung. Kan dulu juga Majelis Kehormatan MK sudah mempersoalkan etik dari pamannya Gibran. Keluarnya putusan DKPP kepada Komisioner KPU menambah daftar putusan adanya pelanggaran etik terhadap pencalonan Gibran. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK putuskan sanksi berat kepada Ketua MK saat itu, Anwar Usman, usai putuskan batas usia peserta Pilpres. Keputusan MK saat itu akhirnya memuluskan jalan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saudara DKPP resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir pada Ketua KPU dan 6 anggota KPU karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Jawa Pres, Gibran, Raka Buming Raka. Menurut DKPP, KPU belum mengubah peraturan KPU atau PKPU, hanya mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK. Lantas bagaimana menanggapi putusan DKPP hingga seperti apa dampak dari putusan ini pada proses Pilpres yang tengah berjalan? Kita perbincangkan dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia malam ada Ketua DKPP 2017-2022, Pak Muhammad. Selamat malam, Pak Muhammad. Selamat malam, Mbak Lifi. Ada juga Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar. Selamat malam, Bang Fritz. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam juga untuk Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggera ini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Lifi, Prof. Muhammad, dan Bang Fritz. Saya ke Bang Fritz dulu ya. Jadi tanggapan dan langkah TKN terkait dengan putusan ini, Bang Fritz? Sebenarnya salah satu yang saya merasa Kompas tidak menjelaskan adalah kenapa KPU itu diberikan sanksi oleh DKPP. Sepertinya kita hanya berdiskusi dampak hukum diligimatasi, tapi kan kita harus bisa belajar sedikit ya bahwa kalau kita mengacu bahwa KPU itu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi itu diputus pada tanggal 19 Oktober 2023. Dan sesuai dengan amanat konstitusi dan di mana KPU itu adalah sebagai pelaksana pemilu, kan KPU sudah membuat PKPU 3 2022 mengenai jadwal. Dan jadwal itu adalah tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober untuk pendaftaran peer press. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi 90 diputuskan pada tanggal 19 Oktober 2023. Di dalam rangka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU itu sudah mengajukan usulan perubahan PKPU ke Kemen Unham pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. Tapi kan kemudian permohonan perubahan PKPU tersebut ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan kemudian pada tanggal 25 Oktober sebagai batas akhir dari proses pendaftaran capres dan cawapres untuk pemilu 2024, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang penerima mandat dari konstitusi, disitulah kemudian testingnya atau di mana, kalau dalam bahasa saya ya, dilema jabatan sebagai seorang yang penerima mandat itu kemudian bertanya, apakah amanat mereka untuk menerima konstitusi, untuk menerima capres dan cawapres akan diterima atau tidak. Dan dalam rangka untuk melaksanakan undang-undang dan juga melaksanakan perintah konstitusi, kemudianlah KPU melakukan menerima berkas permohonan capres dan cawapres. Dan kalau kita lihat kemudian, baru-kemudian baru ada rapat dengan Komisi 2 tanggal 31 Oktober, dan baru kemudian ada perubahan PKPU tanggal 3 November 2023. Saya mau mengajak kita bahwa ini adalah sebuah series dari sebuah persoalan di mana ada kewajiban untuk melaksanakan konstitusi bagi PKPU, ada oleh KPU, ada juga untuk melaksanakan putusan makamah konstitusi, dan itulah kemudian yang dinilai oleh DKPP bahwa ada ketidakkesesuaian, ada tata cara mekanisme yang dilanggar. Meskipun di dalam putusan DKPP, di dalam paragraf 4 kalau saya tidak salah, DKPP secara tegas mengatakan bahwa di dalam menerima permohonan capres dan cawapres, KPU ataupun teradu 1 dan sampai 7, itu dalam rangka untuk melaksanakan putusan makamah konstitusi. Jadi mbak, kalau kami melihat, kami mengapresiasi apa yang dilakukan DKPP, itu bagian daripada tugas DKPP, tapi kami juga mengapresiasi pindakan keberanian, ketegasan untuk melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang oleh KPU. Dan sepanjang yang saya ketahui bahwa putusan DKPP itu merupakan penilaian terhadap perilaku dari penyelenggara pemilu, yaitu anggota KPU. Demikian. Baik, saya kembati, kalau kita bicara soal sanksi secara langsung mungkin tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan, tapi bagaimana soal legitimasi pilpres pasca putusan DKPP? Ya, itu tentu saja tidak bisa terhindarkan ya, karena bagaimanapun ini seperti beruntun begitu. Jadi diawali dengan putusan MK90, lalu ada putusan MK-MK, dilalahnya gitu ya, ketika tinggal melaksanakan, konstitusionalitas itu sebenarnya sudah bisa dikatakan oleh MK-MK itu tidak diutak-atik. MK-MK hanya bekerja pada ranah etik, begitu ya. Lalu, meskipun ada koreksi atas putusan 90 melalui putusan 141, tapi MK kemudian tidak mengeliminir keberlakuan putusan 90, melainkan itu nanti berlaku katanya sebagai open legal policy setelah 2024. Tapi ketika tiba diimplementasi, kok ya bisa gitu ya KPU-nya kembali melakukan pelanggaran etika. Nah, dalam konteks ini, saya kira ini bukan yang pertama ya Pak Fritz ya, pelanggaran etik itu ada yang pertama soal misalnya kasus yang dilaporkan oleh Hasnaini, lalu juga yang kami laporkan dari gerakan masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil peduli keterwakilan perempuan, terkait pengaturan pencalonan perempuan, dan yang sekarang soal tertib kalau bahasa DKPP itu adalah tata kelola administrasi tahapan pemilu. Jadi, DKPP itu sebenarnya meruntutkan bagaimana cara KPU merespon putusan Mahkamah Konstitusi 90. Putusan itu tanggal 16 Oktober, pendaftaran calon 19 sampai 25 Oktober. Tetapi permintaan konsultasi kepada DPR itu baru dilakukan tanggal 23 Oktober, setelah KPU menerbitkan surat kepada partai politik dan juga keputusan yang notabene itu melanggar aturan yang mereka punya sendiri, yaitu peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan KPU di lingkungan KPU. Nah, dalam hal ini memang KPU yang sekarang kalau boleh jujur, punya problem besar terkait dengan kepatuhan dan tertib hukum. Tidak dilaksanakannya putusan pengadilan melalui perubahan peraturan KPU. Kalau ini tuh putusan soal pencalonan pilpres itu masih mending. Walaupun terlambat, itu dilakukan perubahan peraturan KPU. Ada putusan pengadilan yang bahkan sampai hari ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU melalui perubahan peraturan KPU, yaitu putusan Mahkamah Agung soal keterwakilan perempuan, putusan nomor 24 tahun 2023, dan putusan Mahkamah Agung soal pencalonan mantan terpidana nomor 28 tahun 2023. Jadi ini yang saya kira, Mbak, back mind atau opini persepsi masyarakat itu tidak bisa dibawa dalam perahu yang selalu harus lurus. Ketika mereka melihat penyelenggara pemilu itu adalah orang yang mengatur bagaimana pemilu dilaksanakan. Lalu orang yang akan nanti mengelola suara pemilih. Kalau kemudian mereka tidak yakin pada kredibilitas, profesionalitas, lalu juga integritasnya, pertanyaannya menjadi tidak terhindarkan. Apakah betul suara saya akan dihitung dengan benar? Apakah betul petugas yang mengelola suara saya itu akan juga memastikan suara saya dikumpulkan, dihitung, dan dikonversi dengan benar? Itu pertanyaan yang menjadi tidak terhindarkan, karena perat sentral KPU dan jajarannya di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah Pak Muhammad, meyakinkan masyarakat juga kemudian katakanlah apa proses yang dilakukan KPU sampai nanti keputusan siapa yang menang di Pilpres juga pemilu itu bisa dipercaya oleh masyarakat apa yang harus dilakukan? Ya KPU sebenarnya harus mengakui saja bahwa putusan di KPP itu adalah sesuatu yang mengkoreksi apa yang sudah dilakukan. Artinya begini, saya itu menunggu jiwa besar teman-teman KPU mengakui, bahwa putusan di KPP itu kami terima dan kami akan lakukan perbaikan untuk selanjutnya. Jadi jangan seakan-akan menganggap itu hal biasa, bahwa kami diadukan, kami sudah menjawab, itu sebenarnya tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Karena kalau misalnya KPU hanya menjawab datar saja, maka itu publik akan semakin ragu ya. Jadi harusnya KPU, saya menunggu KPU itu dengan jiwa besar, dengan gentle mengatakan kami menerima putusan di KPP ini dan kami akan melakukan perbaikan, semoga tidak terjadi lagi apa yang menjadi catatan di KPP. Nah kalau seperti itu, itu kan paling tidak sedikit orang akan mengatakan bahwa KPU ini menyadari ada kelemahan prosedural. Dan kita tidak bisa menganggap bahwa ini hanya prosedural saja. Ini kan KPU itu menurut saya adalah orang yang dipercaya. Karena jumlah misalnya, jumlah warga negara yang mau menjadi penyelenggara itu banyak. Tapi mereka ini yang terpilih, tujuh orang dengan seleksi yang ketat. Maka dia harus diakinkan publik bahwa kepercayaan itu benar-benar dia bisa laksanakan dengan baik. Dengan penuh komitmen, dengan penuh integritas. Integritas ini tidak hanya hasil, tapi proses. Ini kan proses nih. Proses yang kemudian berdampak pada hasil, lalu kemudian dia diadukan ke Dewan Etik. Jadi saya kira tidak terlambat bagi KPU untuk memperbaiki kinerjanya. Mengakui, terutama mengakui kelemahannya berdasarkan apa yang menjadi keputusan etik. Oke, saya ke Bang Fritz. Bang Fritz, ini mungkin tidak berpengaruh secara langsung putusan dari DKPP terhadap KPU pada Prabowo Gibran. Tapi kemudian, apakah ini juga mempengaruhi stigma atau pandangan? Atau khawatirkah ini akan mempengaruhi elektoral bagi Prabowo Gibran nanti ke depan? Kalau kita mengajak ya, kalau saya mengajak teman-teman juga tidak lupa. Bahwa proses pemilu tahun 2019 juga memiliki dinamika tersendiri. Ada anggota KPU yang kena peringatan, peringatan keras. Ada yang diberhentikan dari anggota KPU. Ada yang diberhentikan sebagai ketua KPU. Tapi apakah kita pernah bertanya? Apakah kita mendegelitimasi hasil dari pemilu 2019? Saya sebagai mantan anggota bawah selu juga pernah diberikan peringatan dan peringatan keras oleh Prof. Muhammad pada saat itu sebagai ketua DKPP. Apa yang saya mau sampaikan, Mbak? Bahwa di dalam dinamika pemilu kita adalah tugas dan kewenangan daripada DKPP untuk menegakkan etika bagi penyelenggara pemilu. Tetapi harusnya juga diingat bahwa pada saat anggota KPU diberikan peringatan keras, anggota bawah selu juga diberikan peringatan keras. Itu harus kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi yang sudah diatur sebagai dalam undang-undang pemilu. Jangan sampai itu dianggap sebagai tanda-tanda bahwa pemilu kita akan cacat, bahwa kita punya pemilu kita bakal akan kacau. Dengan segala dinamikanya, kita sudah melewati pemilu tahun 2019. Harusnya narasi yang harus kita sampaikan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang harus kita sampaikan, tetapi kepercayaan masyarakat dalam proses yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu, adanya mekanisme yang tegas terhadap pelanggan administrasi, pelanggan pidana, dan pelanggan etika, itu harus dianggap sebagai sebuah bagian dari dinamika politik kita dalam proses menuju hari pemungutan suara. Dan itu adalah sebuah bukti bahwa kita adalah negara yang berdemokrasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu kita terbatas untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya, Pak Muhammad, Bang Fritz, dan juga Mbak Titi di Sapa Indonesia Malam.